Emang paling menyenangkan adalah ketika wishlist udah kecintang Tuing tuing, ah menyenangkan banget nih Tas wishlist saya kesampaian juga punya Langsung markis Halo teman-teman semua, baik-baik lagi dengan Saradova Risman Di video kali ini saya mau markising Ada dua buah tas Dan ini adalah salah satu wishlist saya Namanya adalah ini, Useless Teman-teman saya lihat sendiri, ada satu dan dua nih Dan ini brand itu saya tahu ketika, kalau nggak salah CST mungkin ya Di tahun lalu, waktu itu diselenggarakan di SPST Tangerang Saya tahu brand ini, wah ini brand yang emang fokusnya adalah ke suspect Atau tas sepatu gitu Dan saya lihat produk-produknya, detail-detailnya, secara fungsinya ya Ini benar-benar barang yang saya butuhkan gitu coy Karena selama ini ya, saya kalau misalkan berpergian ke luar kota Saya itu paling ogah bawa koper Saya tim ransel, dan kendalanya adalah ketika saya mau bawa lebih dari satu sepatu coy bingung Menaruhnya di mana Sekalipun ranselnya misalkan cukup, pastikan kita naruhnya ya di wall-wall gitu ya Dan muncul lah, si brand ini saya tahu di CST itu, wah ini salah satu wishlist saya gitu ya Dan alhamdulillah sekarang terburutan coy Pokoknya ini barang yang benar-benar sangat berfungsi lah Buat teman-teman kalau misalkan lagi berpergian kemana, gak harus luar kota ya Dan teman-teman membutuhkan tas yang emang proper buat sepatu Daripada sepatu kalian wall-wall atau naruhnya Ngasal lebih baik kalau menurut saya ya Kalau misalkan teman-teman emang suka banget dengan sepatu Ya pakai tas yang emang khusus untuk sepatu gitu coy Jadi yang pertama adalah Apa namanya ini? Ransel Pernah lebih seperti ini Dan ini itu, saya nggak tahu deh, ini muat berapa sepatu ya Tapi untuk detail-detailnya sendiri yang pasti di bagian dalam sini Ini ruang yang benar-benar luas banget coy, di bagian sini ya Kemudian di sini ada ini Oh, ini adalah Apa ya? Untuk memisahkan storage-nya gitu Karena di bagian dalam ini adalah Bahan yang gampang banget nempel si fill crew ini Kalau misalkan mau dibisah-pisahkan gitu ya Kan jadi ada dua tuh Misalkan satunya dibuat sneaker, satunya buat pakaian misalkan Atau satunya sneaker, satunya sneaker juga buat Nanti kita coba Oke, sekarang kita testing si tas backpack ini dari si Useless Ini nama brandnya ya, Useless Dan ini adalah sekali lagi yang bentuknya adalah backpack coy Misalkan saya mau keluar kota minimal 5 hari Otomatis saya bawa sepatu 2, 1 Kemudian 2 Dan pastinya sendal Dan kemudian ini sudah saya siapkan ada baju-baju dan celana-celana Yang totalnya kurang lebih ada 10 piece 5 baju, 5 celana gitu Dan kemudian tentunya ada laptop Sambil saya tunjukin detail-detailnya Kita coba ya Sekarang kita buka bagian ini dulu Bagian dalamnya dulu pastinya Eh, kita mau masuk-masukin Oke Di sini teman-teman dapat satu pemisah ini coy Pemisahnya nanti ditaruh di bagian sini nih Tuh ya Jadi ini saya sisakan banyak banget slot Karena rencana saya ya Satu sepatu itu mau saya pakai Ya Dan satu sepatu bisa saya taruh sini Ini Tuh Satu sepatu masuk Dan ini masih ada sisa ruang Tentunya bisa kita masukin sandal dan sebagainya ya Ini dan kemudian baju-bajunya Kita tata Ini kita tata ngasal aja lah ya Tapi yang pasti teman-teman jadi punya gambaran tuh Kalau misalkan teman-teman bawa laptop Tenang coy Di bagian sini sudah ada slot laptopnya nih Dan ini slot laptopnya benar-benar tebal banget juga Tinggal kita masukin slot Charger dan semuanya Bisa taruh sini Bisa taruh di bagian luar-luar Dan di bagian sini Ini masih banyak si Apa namanya storage-storage nya ya Kaos kaki, sempak Dan peralatan pribadi kalian bisa kalian taruh masukkan sini Kita tutup Ya Kita tutup Kemudian kita cek yang lainnya Di sini ada isi akses Yang ini Luasnya juga sampai ke bawah sini coy Kita cek ya Tuh Cek Dalamnya Ini misalkan isi teman-teman Isi dengan sempak Kaos kaki Dan yang lain sebagainya aman coy Atau barang-barang yang Kalian Sering keluarkan lah Gampangnya gitu Dan kemudian bagi sampingnya Ini Ada tempat tumbler Misalkan Pokoknya ada sakunya Begini Jadikan tempat tumbler bisa Ada tempat Jadikan tempat-tempat yang lain juga bisa Dan kemudian sini ada Si adjustable nya ya Supaya terikat kuat Bagian sini juga ada tuh Kemudian yang kedua Ini adalah Kayak semacam Eh Apa ya Saya nyebutnya sih Slingback Asli mantep Jain-jain Aplikas langsung Pasoknya kecewa Tidak sabar Ini yang Ini yang saya lihat Waktu di GSD Yang ini Wah Beneran dan Tuh Jadi Ini bentuknya kayak Box gitu Ya box Gaben gini Saya segetik Gaben gini Dan Seperti biasa Tuh disini ada Si penutupnya tadi Jadi ini kayak boxnya S gitu ya Kayak boxnya S Pokoknya kalau misalkan teman-teman lihat Si kurir-kurir Kayak Ocol-ocol itu kan Tengkisnya punya box Seperti ini ya Nah kurang lebih konsepnya Seperti itu Dan di dalamnya sini Kita dapat ada Dua pemisah gini coy Kalau saya sendiri sih ya Misalkan ke luar kota gitu Bawa Satu tas ini aja Cukup coy Bisa Bawa Tiga sepatu Satu sepatu kita pakai Dua sepatu kita taruh disini Sisanya buat Pakaian Gitu ya Oke ini langsung Saya cobain ya Ini udah ada Baju celana saya Kemudian saya bawa Dua sepatu Ini semisal Saya mau Keluar kota Minimal Lima hari lah Oke ya Lima hari Jadi saya bawa Dua sepatu Buat ganti-ganti Kalau satu sepatu Takutnya dikit-anak Ganti-ganti gitu Oke Dan saya coba Yang pertama Pakai ini dulu Yang kayak Sling bag Nah ini Jadi tuh Di dalamnya Tadi kan dapat Kayak ini Si pemisahnya ini Ini bisa Dicopot-copot ya Bisa diganti-ganti gitu Mau diletakkan Di yang mana Dan seterusnya gitu Misalnya mau Di setting-setting lah Gitu Jadi disini Saya bawa Dua sepatu Ya Yang satunya Tentunya saya pakai Dan tinggal satu aja Jadi ini mungkin Spacenya Yang sini aja Ya Ini gak usah Saya pakai Bisa Saya masukin Si selana Dan bajunya ya Misalkan mau Yang saya pakai Dala itu Jadi ini sepatunya Tinggal diginikan aja deh Tuh Eh kebalik Nah Beres Ya kan Dan kemudian Ini tinggal Baju-bajunya Ini pas banget coy Mantep kan ya Mantep ya Mantep banget coy Gini Ya jadi Kita tinggal masukin Misalkan kayak Simpak-simpaknya Taruh di bagian sini-sini Bisa Ya Di sini juga Barang-barang pribadi Bisa Karena ini kan ada Teman-teman bisa lihat ya Slotnya ada satu Ini Kemudian ini Dua Kemudian ini Tiga Nah beres Ya misalkan gitu Dan kemudian Kalau kita balik di sini Ini kan bagian depannya ya Ada nama brandnya Sini Useless Dan ini Ada Resulating juga Di sini ada Si Kecing-nya Useless Kemudian di sini ada Easy Access Misalkan teman-teman Mau naruh barang-barang Yang Bakal sering keluar masuk Atau bakal sering teman-teman ambil Bisa taruh di bagian sini Dan ini bener-bener Dalam banget Ya tuh Mentok coy Sampai di sini Ya mentok sampai di sini Ini bener-bener Dalam banget Dan kemudian Yang saya suka adalah Di bagian bawahnya Ini Kayak ada si penahannya ini coy Yang membuat Si bagian material Tasnya ini Tidak langsung Nempel ke lantai Jadi Akan memberikan Keawetan Gitu Di sini Di sini Kayak ada runcing-runcingnya Gitu Dan gak cuma itu aja Storage-nya ya Kalau misalkan Ini kan dari bagian depan ya Ini kan dari bagian depan Ya Kalau kita balik Di bagian belakangnya Ini masih ada satu storage lagi Ya Dan ini Full segini luasnya ini Bener-bener full Kita coba ya Tuh Tangan saya semuanya masuk Jadi Di bagian depan Dan di bagian belakang Itu kita punya Storage yang Sangat Banyak Betul Dan di bagian sampingnya Juga sama coy Bagian sampingnya ini Bener-bener lebar banget Dan ininya Magnetic ya Tuh Magnetic dia coy Ini lebar banget Mau masukin tumbler Kayak Kaos kaki Kayak Apapun boleh Dan ini Gak cuma ada di satu sisi ini aja Ada di satu sisi yang lainnya Di sini juga ada Oke Seperti ini looknya Ketika saya pakai Kedua tas ini Ya Dari useless Ada yang bentuknya Ransel Atau backpack Ada juga yang bentuknya Kayak Slingbag gitu lah Saya nyebutnya ya Untuk yang si Ransel sendiri Emang sih gede banget Dan ini pastinya Muat banyak Tadi kan udah saya demo kan Udah saya contohin tuh Kira-kira muat apa saja Tinggal kalian settingnya Mau seperti apa Di bagian dalamnya Kemudian untuk yang Tas slingbag sendiri Juga sama Di bagian dalamnya Untuk pemisah-pemisahnya Bisa kalian setting Seperti yang kalian mau Dan disini Selain bisa di Cijing seperti ini Juga bisa Dislempangkan Mau dislempangkan Biasa di Samping Kanan atau kiri Atau misalkan Mau nyilang Seperti Biasanya Jadi menurut saya Kedua tas ini Worth it banget ya Buat temen-temen yang Emang doyan banget Dengan sneakers Baik Segini dulu Untuk video kali ini Markising dari Dua produknya Si useless Yang pertama Ada tas Backpack Yang secara fungsional Ada tempat Untuk sneakers Tapi bisa juga Kalau misalkan Dipakai atau Diisikan dengan Barang-barang Kebutuhan kita lainnya Kemudian yang kedua Kalau saya nyebutnya Si Slingbag ya Atau Apa ya Duffle bag Atau apa Tapi saya kurang tahu Seperti ini Tapi yang pasti Bentuknya seperti ini Ini adalah salah satu Favorit saya Mantap banget Ini benar-benar produk Saya puas Banget coy Dan semoga Barang yang saya Markising kali ini Bisa memberikan Referensi ke Temen-temen Kalian aja temen-temen Anda yang nyari Produk Serupa Seperti yang saya Unboxing kali ini Untuk link pembeliannya Informasi lengkap Terkait produknya Kalau mau follow Instagram dari Brandnya ini Sudah saya letakkan Di kolom deskripsi Di bawah Enaknya Di next content Bahas brand lokal Apa lagi Comment di bawah Jangan lupa Selalu dukung Bangga Dan pakai brand lokal Anda lokal istimewa Saya Nere Verisman Thanks for watching Stay positive And your TV Breakter See you next time